Di Jakarta Barat, puluhan lapak dan kiosk pedagang kaki lima ditertibkan Satpol PP. Sebagian besar lapak tersebut ditinggalkan pemilik yang sedang mudik lebaran. Lebih dari 25 kiosk di sepanjang Jalan Anggrek, Ros Liana, Slipi, Jakarta Barat, ditertibkan petugas Satpol PP. Penertiban ini terkait larangan pendirian bangunan di atas saluran air dan trotora jalan. Menurut Jamat Palmerah, para PKL sudah diberikan surat peringatan. Namun pemilik lapak terkesan mengabaikan peringatan tersebut. Seorang pemilik lapak bernama Kardawi mengaku sudah berjualan selama 15 tahun di tempat itu. Ia mengaku kecewa karena lapaknya sudah habis dibongkar tanpa konfirmasi terlebih dahulu. Di sini kebetulan sedang mudik, tapi sebelumnya sudah kita kasih berjualan. Relokasi rencana, kita sudah menyiapkan lokasi di samping lapangan Rokho atau di samping SMP 88. Ada pemberitahuan sebelumnya? Gak ada. Gak ada, langsung disikat saja? Iya. Pak, ada relokasi sendiri yang disediakan bagi PKPKL di sini? Belum ada, Pak. Sama sekali belum ada pemberitahuan? Terima kasih.